Ini dia momen kala Egi Sujana melaksanakan sholat id bersama 200 tahanan di rutan atau rumah tahanan dan barang bukti Polda Metro Jaya. Di tahun ini Egi Sujana harus merayakan lebaran di dalam rutan karena sudah menyandal status kasus dugaan makar dan keonaran. Egi Sujana belum bisa keluar dari rutan Polda Metro Jaya karena permohonan penangguhan penahanannya masih di proses penyidik. Berlebaran di dalam penjara juga harus dirasakan beberapa terdakwa kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpayet. Selesai melaksanakan sholat id pagi ini, Ratna Sarumpayet langsung menuju tempat makan bersama dengan terpidana lainnya. Saat itu belum ada keluarga Ratna yang menjenguknya sebab rumah tahanan dan barang bukti Polda Metro Jaya baru membuka jadwal jenguk ini pukul 10 hingga pukul 3 sore.